Assalamualaikum Wr Wb Sobat Just Week Dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman semua Dalam kondisi sehat walafiat Dan tetap Dapat bersyukur dalam situasi Dan kondisi apapun Ya sakit, segera dianggap Penyakitnya, yang Rezekinya seret, segera Dilancarkan rezekinya Nah sore ini Saya akan mereview Satu, atau Menunjukkan lah, satu produk Merekomendasikan satu produk Produk nano coating Produk coating Tipenya adalah 9H yang hardiness Mereknya apa? Mereknya Ziegen Bisa kelihatan ya Nanti saya tampilkan lah videonya untuk produknya Nah Produk Ziegen ini dari Jepang Gitu Nah ini saya tawarkan Kalau kawan-kawan ada yang mau membeli juga Link belinya nanti ada di dalam Deskripsi video ini Nah ini juga saya sedang coba untuk Merestorasi Cep mobil Kia Carnival Ini mobil ini memang dalam masih tahap Restore terus ya Kemarin kan sudah interiornya Yang pengen lihat video tentang interiornya Cek di deskripsi nanti ada link videonya Nah kali ini Mobil ini akan Saya Coating Ya Pakai yang Ziegen 9H Ini harganya Nggak nyampe 400 ribu Ya Dengan harga Nggak nyampe 400 ribu itu Dapatnya apa? Dapatnya itu 5 5 item Ya Jadi dapet Cairannya yang ini Itu 30 mili ya Kayak gini Lalu dapet Microfiber Kainnya Satu Terus dapet Yang Kecil kain-kain ini Dua Dan dapet spon Nah Kawan-kawan ini Sangat friendly Dipakai untuk Apa ya Di Aplikasikan sendirilah Di rumah Dari mana Karena apa? Karena ada Manualnya Dan manualnya Walaupun produknya Ini produk Jepang Manualnya pakai Bahasa Indonesia Jadi Nggak perlu Ditransfer lagi Ya Gimana hasilnya Nanti Di mobil ini Simak terus Videonya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Sobat Jaspit sekalian Ini kita udah pakai Baju perang Ini kan Ini lagi ngobrol-ngobrol nih Sama Bos Atau Ownernya Banten Putra Motor Kawan-kawan Pak Ucu Kawan-kawan sudah Kawan-kawan sudah Pada kenal Sering muncul di channel Jaspit Oke Kali ini Projectnya adalah Saya mencoba Produk baru Sekaligus Mudah-mudahan Kawan-kawan bisa Menjadi referensi Buat kawan-kawan Ini Produknya Udah dijelasin Di awal Tadi Videonya Bahwa ini adalah Produk Nano Coating Produk Nano Coating Tipenya 9H Maximum Hardness Dari Produknya Zigen Nah Nano Coating Itu Sebenarnya Bisa dilakukan Di rumah Bisa Jadi Sebagai solusi Di masa pandemi Kan kita Banyaknya Selalu di rumah Mungkin kawan-kawan Butuh kesibukan Kalau biasanya Kalau poles Mungkin Udah biasa Tapi kalau Nano kan Gak aja Gak biasa Di rumah Biasa Saya juga Saya juga Gak di rumah Intinya Saya juga Tetap disini Di bengkel Cuma kan ini Bengkelnya Bengkel rumahan Nah Singkat aja deh Biar gak Panjang-panjang Apa namanya Durasi Videonya Nah Pak Wicu Dalam Mengaplikasikan Apa Coating Pada mobil Di rumah Itu Tahapan-tahapannya Gimana Bisa gak Disare gitu Ke kawan-kawan Jadi Kalau Untuk Nano coating Kita kan Molesnya Harus Lebih mateng Ya kan Setelah Di koles mateng Ya kan Harus Kita cuci Yang bersih Jadi debu-debunya Biar hilang Semuanya Dari selah-selah Yang pinggiran Kayak macam List-list body Apa Ya kan Itu kan Harus bersih Sekali Kalau untuk Nano kramik Gak boleh Ada kotoran Sedikitpun Ya kan Setelah dicuci Baru kita naik Finishing Naik finishing Sampai Rapi Dan sampai Bening sekali Itu Jangan sampai Ada sisa-sisa Bekas Coatingan Setelah Habis coating Kita harus Kita lap Ya kan Pakai Air Atau pakai Apal Yang penting Bersih Jadi Bekas Minyak-minyak Apa Wack Itu harus Gak ada Harus bersih Jadi biar Lebih rekat Antara Kotin Lebih rekat Kotinya Ke cat Yang kita Poles Nah Seperti itu Oke Kalau saya bilang Lebih glossy Lebih glossy Lebih glossy Lebih Wet look Gitu ya Oke Nah itu Termasuk Tahan gores-goresan Kecil-kecil Gak sih Itu Tahan gores-goresan Jadi goresan Kecil-kecil itu Kalau Bila mana Udah Nano kramik Itu Lebih mudah Kita ngilanginya Kita Poles aja Sedikit Itu akan Langsung Hilang Jadi Saya Rangkumin Mungkin gini Tahapan itu Sebelum naik Nano Itu Mobil itu Harus Dalam kondisi Bersih Gak ada Apapun Di Bodi Mobil Arti gini Gak ada Debu Gak ada Sisa-sisa Wax Gak ada Sisa-sisa Air Gak ada Gak ada Gak ada Gak boleh Jadi Kita harus Kering sekali Jangan ada Air Jadi Dia harus Dipoles dulu Otomatis Terus Dibersihkan Dari kotoran Debu Termasuk Scratch Scratch Gitu gitu memang tahapannya lebih baik langsung setelah beberapa saat diproses ke Nano gitu pokoknya mobil grace sekalilah kalau untuk ke Nano gitu kan oke nah kan ada di pasaran bedanya ada 9h ada 7h gitu yang paling recommended yang gimana Pak itu sebenarnya kalau saya sih sebetulnya sementara ini kan untuk ngetes-ngetes produk ini kan banyak kan kalau untuk di Nano ini kan jadi nanti makanya kita dengan produk yang sekarang ini Oh iya ini kita tes nih kawan-kawan nih hahaha nanti hasilnya gimana kayak macam ha berapa yang kemarin itu Hai ini kalau udah kita cek ya udah kita tes hasilnya ya cukup lumayan ya kan kemarin kemarin di mobil apa nih Fortuner Fortuner ya kan di mobil Fortuner sama di mobil mobil ini Yaris Yaris itu jadi tes yang produk seperti ini kawan-kawan bisa lihatlah mungkin dipasarannya banyak harganya bervariasi sekarang kita pakai nah sekarang kita pakai Ziegen 9 hasilnya bagaimana Hai ini dengan proses tahap dengan prosesnya itu tempatnya standar rumahan Iya bukan standar tempat coating kok kawan-kawan punya banyak uang punya ya silahkan aja ke mana ke tempat coating nah ini kalau kawan-kawan ingin mengaplikasikan dirumah Hai kalau yang perlu dihindari apa nih yang enggak boleh deh misalkan dalam proses nano coating itu apa sih yang menjadi pantangan yang kita hindari itu satu Hai kalau air tetesan air tetesan air kedua debu dua debu ketiga untuk polesan untuk finishing itu enggak boleh ada sisa-sisa web jadi harus benar-benar total bersih sekali karena kan ini nano keramik itu kan semacam kita dilapisi kayak plastik gitu kayak macam dilaminating seperti itu kalau ada kotoran itu otomatis akan nembus akan kelihatan akan kelihatan gitu dan mempengaruhi juga ya kualitasnya kualitasnya jadi kalau dalam prosesnya belum nano itu habis dipoles habis dibersihkan di finish enggak boleh saat ada sisa-sisa web sedikitpun itu enggak boleh ya kalau kalau istilahnya ada bekas-bekaswek kalau bilang mana bekaswek kita kena lapis nano otomatis di dalam latihan apa di di lapisan nano keramik ini akan ada bebekas di dalam itu itu enggak bisa kecuali kalau udah gagal seperti itu untuk untuk membagusinya lagi kita harus kita polis lagi Wow ngilanginya kita polis mulai dari awal lagi ya awal polis lagi ya tetapi kan kan hanya yang di titik itu aja gitu aja atau di panel itu makanya kalau untuk nano keramik itu kan kita enggak bisa total satu total langsung satu bodi kita bisa perpanel ya kan kayak satu kap mesin kita nggak bisa langsung satu kap mesin otomatiskan akan sepotong-sepotong aja ya kan sebelah-sebelah gitu kan bertahap karena nano keramik itu kan otomatiskan dia cepat kering Oh itu makanya hal itu jangan sampai kering apalagi yang tipe 9 itu ya maksimum hatimu itu adalah teknik atau apa tahapan-tahapan yang kawan-kawan bisa pakai kalau melakukan coating di rumah ya Pak Cuy ya sebetulnya lebih mudah kok kita kalau istilahnya punya kreatif sendiri juga yang punya mobil mole sendiri nano keramik itu lebih mudah kok kalau kalau bawa obat polisnya kalau bawa apa produk nanonya ke Pak Ucu juga boleh nanti tinggal hitung jasa aja Pak Ucu ya oke itu terus kemudian matahari ngaruh nggak Pak Ucu matahari boleh nggak kena sinar matahari langsung di bawah sinar matahari kita kalau untuk menano keramik itu lembab juga nggak boleh untuk terlalu terik matahari juga ke langsung ke kena matahari itu nggak boleh Oke jadi kecuali kita ada grahasis tempat keduhan sedikit ya kan itu lebih bagus habis di nano itu biasanya nunggunya berapa hari itu Bojo boleh di kan katanya kan nggak boleh dicuci kan katanya nggak boleh dibawa ke steam habis di nano nggak boleh kena apa sampo sampo sabun gitu kayaknya boleh tapi sih kalau untuk pengalaman saya sih Pak Topik di sini ya kalau saya habis saya nano dia satu hari saya nano nih udah kering kan kalau bila mana islam mobil itu besok berdebu saya cuci juga nggak jadi masalah sebetulnya menghindari dicuci pakai sabun chemical kali ya cukup pakai air bisa air aja kita ngilangin debu langsung kita lap aja akan kan kalau nano keramik itu kan memang sudah langsung kering ya kan ya gitu nah kawan-kawan itu ya apa ya singkatlah apa prinsipnya bisa untuk kawan-kawan mau nano kalau nano atau melapisi mobil dengan coating sendiri di rumah hanya saja memang perlu tempat perlu tenaga ya perlu waktu gitu kan karena itu bukan 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 sebuah sesuatu yang harus bisa instan seperti kalau kita polis doang atau kita wax doang kan itu instan instan kalau di coating itu nggak instan itu ada ada tahapan-tahapannya yang ya mungkin itu nih tadi apa sedikit apa share-share ilmunya Pak Ucu kalau mau konsultasi juga bisa langsung ke beliau konten putra motor nomornya pokoknya ada di dalam deskripsi gitu nah bagaimana proses nanti Hai pantengin terus channel jaspeed Hai jangan jangan lupa subscribe like kalau videonya bermanfaat demikian Pak Ucu terima kasih banyak roommates ya né show me what you really feel don't let time get away from us only got this moment eyes and I feel your light like the first time Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!